Intro Direkturat Kriminal Umum Polda Kepri kembali menggerebek salah satu tempat permainan berkedok judi di sebuah mal di kawasan Batuaji, Kota Batam. Dari hasil penggerebekan, petugas berhasil mengamankan 9 orang tersangka dan uang tunai puluhan juta rupiah sebagai barang bukti. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri Kombes Pol Hernowo Yulianto pada saat menggelar perserilis di Pendopo Ma Polda Kepri Senin 26 November 2018. Menurut Kombes Pol Hernowo Yulianto, pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah terhadap aktivitas perjudian tersebut. Setelah diselidiki, ternyata benar. Ada aktivitas perjudian di dalam sebuah gelanggang permainan dalam pusat perbelanjaan. Berdasarkan informasi tersebut, pihaknya langsung mengecek lapangan dan ternyata ada perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengelola tempat tersebut. Pemenang mendapatkan koin, pemenang cancel kemudian mendapatkan koin, kemudian koin pada saat itu juga ditukar menjadi uang. Dan tempat penukaran uang pun tidak jauh atau berdampingan dengan kasir. Setelah waktu kegiatan gelanggang permainan ini selesai, kemudian koin yang sudah terkumpul diserahkan ke kasir. Kemudian paginya atau besok paginya, kemudian pihak kasir memberikan sejumlah uang ke si pengepul koin ini. Itu rekan-rekan sekalian. Sehingga penyidik atau penyelidik dalam hal ini memiliki keyakinan bahwa telah terjadi unsur perbuatan melahukum tidak pidana perjudian. Ernau menambahkan modus yang dilakukan pengelola untuk mengelabui para petugas, yakni pemenang mendapatkan koin yang didapat ditukar menjadi uang tunai melalui kasir yang terdapat di lokasi permainan. Kini atas perbuatannya, para tersangka akan dijerat pasal 303 Jungto 55 KUHP dengan ancaman kurungan 10 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pak Skaler yang hebat melaporkan.